Seorang remaja tewas usai digigit ular King Cobra, hewan peliharaannya. Korban digigit saat sedang memberikan makan. Korban pun sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak dapat diselamatkan karena banyaknya racun ular yang sudah menjalar ke tubuhnya. Nasib tragis dialami Renbi Arga Yuda. Remaja Asaciumangis Depok, Jawa Barat itu tewas setelah dipatuk ular King Cobra peliharaannya. Menurut keterangan warga, peristiwa terjadi pada hari Rabu 6 November kemarin. Saat itu, Renbi hendak memberi minum ular King Cobra di kandang. Tiba-tiba, ular tersebut mematuknya. Usai digigit, Renbi tak langsung pergi ke rumah sakit. Ia hanya mengobati lukanya dengan minyak kayu putih. Renbi baru merasakan efek gigitan ular dua jam kemudian. Ia tak sadarkan diri hingga dilarikan ke rumah sakit Universitas Indonesia. Renbi sempat menjalani perawatan di rumah sakit selama empat hari. Namun, nyawanya tak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia pada hari Minggu 10 November. Secara kejadiannya memang dia hobi. Mungkin karena dia mau ngempanin di jam pagi atau jam berapa, dia mau ngempanin, mungkin ya namanya ngempanikan atau ngasih makan, mungkin ya namanya sebuah ekor atau binatang itu. Mungkin ya mau ajak reaksi atau apa, disengatlah sama kobra-nya itu sendiri. Renbi adalah seorang yatim piatu dan tinggal bersama pamannya. Korban yang berprofesi sebagai penjual es kelapa ini memang hobi memelihara ular. Ular yang menggigitnya baru ia miliki dua minggu lalu. Saat ini korban telah dimakamkan di kampung halamannya di Wonosobo, Jawa Tengah. Dari Depok Cahyat Supriyatna, INews melaporkan.